Selamat malam, pemerintah akhirnya memutuskan Indonesia dalam status darurat kesehatan dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Langkah ini diambil untuk mengatasi penyebaran wabah corona yang semakin meluas. Bagaimana kebijakan yang dipilih ini mampu memutus mata rantai penyebaran virus corona? Inilah ROSI, Indonesia Darurat Kesehatan. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam berapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Atau PSBB Terima kasih telah menonton! Indonesia Darurat Kesehatan Terima kasih telah menonton! 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 menyangkut apa yang akan dilakukan oleh publik keesokan harinya. Karena orang merasa bahwa ini sudah berlaku besok. Begini misalnya Pak Luhut, Gubernur DKI Jakarta misalnya mengatakan sudah bersurat. Kan tahapannya adalah Gubernur atau Kepala Daerah bersurat kepada Menteri Kesehatan dan kemudian Menteri Kesehatan akan untuk minta daerahnya bisa ditetapkan sebagai PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar. Nanti Menteri Kesehatan lah yang memutuskan iya atau tidak. Artinya jika Gubernur DKI Jakarta meminta dan diizinkan oleh Menteri Terawan bahwa Jakarta PSBB maka rekomendasi yang dikeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan moda transportasi itu akan berlaku. Ya kan suratnya baru disertai saya baru hari ini diajukan. Gimana saya mau berkomentar? Apa isinya? Ya kita tunggu aja nanti biar nanti Pak Terawan selajari nanti berikan rekomendasinya. Kita tunggu aja. Kenapa kita berpolemik soal itu atau berandai-andai? Semua udah ada mekanisme kok. Saat hubungan kita medikai baik-baik aja. Ada orang yang bikin gini, bikin itu. Ya supaya bikin seolah-olah rame. Nggak ada yang rame. Biasa-biasa aja. Tadi kamu bilang saya seger-seger ya emang seger-seger aja. Tidak ada yang aneh kok. Semua prosedur yang ada kita turutin aja. Kita bekerja dalam sistem hubungan kami diantara kementeri-menteri juga bagus, kompak. Dengan daerah juga kompak. Ada kadang-kadang klisip sana-sini diluruskan. Mau sempurna ya enggak bisa lah. Masih di dunia kok. Jadi enggak ada yang aneh kalau menurut saya. Semua presiden, saya bilang juga Marossi ya. Orang bilang presiden anul, lambat atau pemerintah. Dimana yang lambat? Proses pengambilan keputusan saya kan tentara. Nah kita kan harus mendengarin apa namanya informasi-informasi atau intelijen-intelijen dari berbagai tihak. Sebelum kita membuat keputusan itu. Untuk memperkecil kemungkinan kesalahan. Kita belajar dari India, kita belajar dari Itali, kita belajar dari Cina, belajar dari Korea Selatan, Malaysia. Kita lihat semua itu. Nah kita berikan pandangan-pandangan kepada presiden. Jangan dibilang hanya saya, saya hanya bagian daripada sistem itu. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh apa Menko Maritim pembisik. Mesti kenapa? Presiden itu bukan manusia yang bisa diaturatur kok. Beliau itu tahu apa yang mau dia lakukan. Waktu itu misalnya contoh kecilnya begini Pak Luhut. Sudah ada rekomendasi yang akan digodok, divinalkan soal pembatasan atau penghentian bus antar kota, antar provinsi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Katanya karena Pak Luhut maka itu batal semua. Men behind all the scenes. The real president. Saya yang ngomong itu datang ke saya, dia buktin. Nanti saya cium tangannya. Tidak pernah saya ngomong itu kok. Jadi yang kayak gini-gini, janganlah dibuat anun. Tidak baik. Tidak pernah saya itu selalu mengikuti mekanisme yang ada. Dan saya gunakan logika saya, jalan enggak bener enggak ini gitu. Tidak ada pernah itu proses ngomong-ngomong itu saya memutus, mengalami, sama sekali tidak. Jadi dirjen-dirjen itu saya berikan, Anda boleh tanya dirjen mana. Perhubungan darat? Bisa tanya Pak Budi. Mau dirjen perhubungan laut? Pak Agus bisa tanya. Di udara, Novi bisa tanya. Semua saya tak mekanisme proses pengambilan kebutuhan itu ada yang disebut kalau bahasa tentara. Saya kan tentara. Mekanisme hubungan pemandan dan tak. Jadi jalan itu. Oke, Pak Luhut. Kalau saya ingin kembali soal bagaimana mobilisasi masyarakat. Dulu kita dengar apa yang disebut dengan lockdown. Oke, kita sekarang tidak pakai kata lockdown lagi karena toh itu tidak ada dalam terminologi undang-undang. Ada karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina rumah. Dan yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Bapak tadi mengatakan tidak semua kebijakan dunia itu bisa diadopsi di Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah kita ini sudah terlambat mengatas, dianggap terlambat memutus mata rantai corona atau mengantisipasi penularan virus corona. Sekarang kita butuh bergerak cepat. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap membiarkan mobilisasi masyarakat keluar Jakarta berkeliling Pulau Jawa yang dalam periode mudik ini kalau kita bicara tahun lalu saja itu ada sekitar 20 juta orang itu bertransportasi untuk kembali ke kampung halaman ya masing-masing. Saya mau bilang dulu, soal lambat cepat siapa yang bilang kita lambat? Kan sampai sama saja putusannya. India, Malaysia, kita, ya beda-beda 1-2 hari, masing-masing punya masalah sendiri. Masalah-masalahnya ada perhitungan sendiri. Ya kita melihat pas waktunya sekarang. Karena satu yang saya mau bilang, beli tahu Rusia, Presiden itu wanti-wanti kita selalu berkali-kali. Karena mungkin belakang belakang beliau, beliau selalu bilang, saya punya tanggung jawab besar Pak Luhut kepada orang-orang miskin itu. Orang-orang, apa jangan miskin lah, orang-orang yang kurang mampu itu, rentan itu. Jadi polisi saya benar-benar harus bisa mengamankan mereka. Ini yang tidak banyak dipahamin orang. Kita mungkin orang-orang yang berada di ruangnya hidup asik, enak dengan. Tapi orang yang satu, 4x4 tinggal 5 orang itu gimana? Nah Presiden sampai mikir ke situ. Nah bagaimana orang ini Pak Luhut? Bagaimana kita mengurangi penderitaan mereka? Itu yang membuat sulit. Bagaimana kita? Nah itu kan bukan mudah menjawab. Kita bingung sendiri juga melihat itu. Tapi sudah lah, kita lihat kira-kira ini yang paling bisa mengatasi itu. Akhirnya, apa namanya, insentif yang diberikan itu. Saya potong dulu, supaya Bapak bisa memberikan jawaban atas banyak kritik juga yang dilakukan ketika Bapak mengatakan Presiden. Sebenarnya yang dipikirkan Pak Presiden prioritasnya adalah mereka masyarakat bawah, informal, yang begitu rentan dengan adanya krisis dan wabah Corona ini. Tetapi kemudian ada pakar juga yang mengatakan, kenapa pemerintah tidak mengambil langkah karantina wilayah? Itu karena pemerintah negara tidak mau mengambil alih tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Siapa bilang? Kita kan kasih nih semua, 405 triliun itu dana yang dikucurkan itu apa dana sedikit? Rosi kan nggak sedikit itu. Itu yang ngomong, lihat angka-angka dulu dong. Kita buka apa budget divisi kita lebih 5%. Itu kan semua keberanian, keputusan-keputusan yang berani. Tapi kita ingin pastikan bahwa semua dana yang dikucurkan itu turun sampai kepada yang harus menerima. Dan kita bentukkan dalam voucher supaya nanti itu pemberian di DKI misalnya dengan bersama dengan Pemda DKI, nanti Gojek Grad juga bisa hidup dengan mereka mendorong atau menyalurkan barang-barang tadi. Jadi kita bangun sistem. Nah, sekarang ini teman-teman dipimpin oleh Pak Ridwan, Diputi saya, dengan Pak Kennedy dari Bapak Nas, dan dari Perhubungan Duduk. Apa kesentuan yang kita buat sekarang di Jakarta? Apa nanti keperjalanan orang yang mau pulang? Apa nanti di tempat tujuan? Misalnya, supaya orang jangan pergi mudik, ya dia benar harus kena karantina 14 hari di tempat tujuan dia. Misalnya seperti itu. Atau nanti karena jaga jarak, maka orang naik mobil yang harus 40 hanya boleh 20. Ya dia kita bikin dua kali lipat ongkosnya. Nah, ada peraturan di roba, kita roba permennya. Kan ini dalam emergency. Dalam kedaruratan seperti ini, apa saja kita bisa buat demi kepentingan orang banyak. Pak Luhut, dengan logika yang sama, dalam kedaruratan yang sama, mengapa pemerintah tidak dengan lebih, saya mengatakan tegas, untuk tidak mengatakan galak, melarang mudik? Karena penularan virus corona ini bersifat eksponensial, jadi dia sudah seperti deret ukur. Kita bayangkan ada 20 juta orang bergerak tahun lalu, kalau sekarang katakan 50% saja misalnya berkurang, itu tetap saja mengerikan untuk penularan virus corona di daerah-daerah. Belum kalau mereka kembali ke Jakarta. Kami bikin studi, yang mau mudik itu hanya 13%, 10% dari angka yang tadi. Dari tahun lalu? Ya, dari tahun lalu. Itu sempurna yang kita buat. Tapi kan dengan kita yakin tadi, dengan kita memberikan penjelasan, dengan kita memberikan tadi bantuan langsung, kalau kau mudik kau nggak dapat uang ini misalnya. Kan kita berikian, ketentuannya. Ya kan daripada dia mudik kan lebih bagus dari sini, dapat duitnya. Dapat dia hidup. Kalau dia pergi pulang ke tempatnya, dia kena nanti karantina, dia tidak dapat duitnya, pulang ke Jakarta dia dapat kena karantina lagi. Ya kan lebih bagus di sini. Syukur-syukur nanti dengan kita juga memperbolehkan industri misalnya garment itu yang mengkontresi menjadi industri, apa namanya, membuat dapat proteksi sudi itu tadi, yang jumlahnya juga sekarang cukup besar, bisa memproduksi belasan ribu per hari, itu akan juga bekerjakan dengan jaga jarak lagi. Karena kata kuncinya adalah jaga jarak. Ya, Pak Luhut, karena dua hari yang lalu Presiden Jokowi mengatakan tidak cukup dengan imbawan mudik saja, perlu ada yang lebih keras dari itu. Tapi hari ini hanya bersifat imbawan saja, apa yang dilihat pemerintah memang tidak bisa melarang orang Indonesia mudik? Sekarang apa jaminannya, tadi saya juga bilang sama teman lain, apa jaminannya kalau kita larang mereka mudik? Ya pasti aja juga mudik. Nah tinggal besar kecilnya kita tidak tahu. Tapi pasti mulai sekarang aja sudah ada yang mudik. Tadi kita hitung sudah berapa persen, mungkin sudah lebih dari 10 persen yang mudik awal ini. Ya sudah, jadi sebenarnya ya kalau Rosy tanya saya, ya kita nih sekarang karena pikiran kita sebagai orang yang cukup berada, kita pikir oke, kita bikin aja tadi karantina, nggak usah ada mudik. Ya bisa benar, bisa juga tidak benar. Jadi yang kita buat ini, kita timbang-timbang ini pilihan terbaik. Dengan tadi, rakyat kecil itu kita hindari sebanyak mungkin untuk penderitaan mereka. Tapi kita juga mendidik mereka. Tadi sudah saya bilang tadi saat ada yang interview saya. Saya sampaikan juga, ini waktu kita juga mendisiplinkan bangsa kita ini. Bukan pilihan yang mudah ini. Saya sampaikan bukan pilihan yang mudah. Oke, Pak Luhut, kita harus juga sebentar. Mohon masih bersama saya, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih.